Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adi Aslan Gamer Saat di video kali ini, gue akan main game The Spike PC, ya temen Dan kita akan bermain menggunakan Nishikawa Disini gue akan menyukai progres gue setelah lama bermain Nishikawa Tapi sebenernya selama ini gue lebih sering main Nishikawa Mobile Kita akan bermain Nishikawa PC kali ini Langsung saja, let's go Sampai gue gak mau connect, ini kenapa? USB gue main-main semua anjay Oke, nice ya Soalnya yang cupu-cupu aja dulu, gak apa-apa temen Nah, disini gue menggunakan Ember Ember adalah seorang setter yang memiliki style higher and higher temen Belum nyampe, charge-nya belum bener guys Timing-nya belum bener temen Wajar aja karena gue masih pemula ya guys ya Wah, keluar Oh no Nah, itu adalah salah satu Ciri-ciri ya Kesalahan pemula, temen Kita harus meminimalisir kesalahan pemula Oh nice, nice Jadi, kalau misalnya kita capai 4 meter serve Biasanya, serve-nya keluar guys Jadi, usahakan Jangan sampai keluar Tung Oh my god Ini adalah salah yang sering dilakukan seorang pemula kayak gue guys ya Jadi, kalian harus minimalisir kesalahan-kesalahan Menggunakan Nishikawa Nice, nice Kalau serve, yang pertama itu timing Bad timing ya guys ya Yang pertama itu bad timing Jangan pernah Menggunakan timing yang salah Gak apa-apa Coba lagi Kalau misalnya kalian salah Gak apa-apa guys Kalian coba terus sampai bisa Ya, oke Siap Let's go Gak apa-apa Jangan takut salah untuk memainkan Nishikawa Karena hanya 10 Nishikawa Yaitu bocil kematian yang bisa menyalahkan kita saat menggunakan Nishikawa teman-teman Ya Alright ya guys Ya, jadi itu kesalahan pertama Bad timing Tuh, tuh kan Bad timing ya teman-teman Catat, catat Yang kedua yang gue jelasin tadi Itu ada di serve ya kalian ya Kalian gak boleh terlalu nafsu saat serve menggunakan Nishikawa teman-teman Usahakan posisioningnya harus bagus ya guys Ya Harus bagus posisioningnya teman-teman Jangan terlalu maju dan jangan terlalu mundur Tapi menurut gue sih mentokin ke belakang ya Kalau kalian berhasil melakukan serve 4 meter Itu serve-nya gak bakal keluar teman-teman Masih bad timing Itu gue contohin ya Kesalahan yang dilakukan seorang pemula Alright, alright Karena gue sendiri pun Adalah seorang pemula Jadi gue share Biar teman-teman gak cukup mainnya kayak gue ya guys Disclaimer dulu teman-teman Gue bukanlah seorang plop player gitu ya Andas Ah Biarkan saja Nah kita akan mengaktifkan superstar skill Dari sanktion teman-teman Nice Nice Masih bad timing guys Kurang bagus ya Boom jamnya gak dapet cuy Nice Nah kesalahan berikutnya Menggunakan nishikawa untuk pemula Salah pilih setter ya guys ya Nah setter yang diperlukan nishikawa adalah setter yang memberikan umpan-umpan tinggi Jadi kalian pastikan Menggunakan setter higher and higher Daring bagus juga tuh Bagus juga daring guys Higher and higher Tapi utamakan higher and higher guys Kalau di mobile kalian bisa pick suhi gitu teman-teman Karena suhi memiliki skill yang bernama set stabil Jadi setnya itu Apa Umpannya suhi Itu bisa kita kendalikan ya Untuk mendapatkan timingnya lebih bagus ya teman-teman Tapi kadang ya Higher and higher pun Juga bisa melakukan Atau Memberikan Umpan yang Tidak terlalu tinggi teman-teman Itu dikarenakan Kondisi ya Dan situasi pertandingan ya guys Ya Kalau dia mendapatkan umpan-umpan Apa Bola-bola yang cepat gitu Dia gak mungkin bisa Melakukan timing Untuk Melakukan atau memberikan Umpan yang terlalu tinggi Jadi dihasur Diharuskan Kalian harus Memilih Setter yang tepat ya teman-teman Oh kan 4 meter kan Gue bilang apa Mentokin di belakang guys Kalau ngumpan Mentokin ke belakang ya guys ya Nice ya Nice ya Belum point cuy Oh no touch out Ceren cuy Masih ada perlawanan Build bit high guys Wah disini masih pemula ya guys ya Disclaimer dulu Gue bukan Seorang flow player guys ya Nice ya Oke nice Kita match selanjutnya ya Kita ke match Selanjutnya Nah gue bakal pergi Ke player manage ya teman-teman Nah kalian disini lihat Kalau Nishikawa itu rank S Seperti yang kalian tau ya Kalau kalian udah lama main The Spike Kalian bakal tau Kalau di The Spike PC Itu adalah Device yang pertama Ngeluncurin Nishikawa Jadi Nishikawa Hanya ada rank S nya doang Pas di mobile Itu dia jadi Makin jago Makin geget Tapi Cukup easy ya Lebih easy main Di mobile Ternyata teman-teman Sebelum main di PC Sebelum ada di mobile Kita hanya bisa Mainkan di PC Dan Kalau kalian lihat Gameplay gue di The Spike PC Itu burik banget ya guys Kalau pakai Nishikawa Gue bisa Simpulkan Kalau di The Spike PC Itu lebih susah Nishikawa nya guys Tapi Kalau kalian lihat ya Kalau kalian lihat guys Skill efeknya itu Lebih keren di PC Di PC maksudnya Bukan PC Di PC guys Bad timing lagi Bad timing Sekarang gue contohin Contohin Yang jelek-jeleknya aja guys ya Bad timing guys Wow Walaupun kita Melakukan slide ya Belum tentu Kumpan Kumpan yang diberikan Itu lebih baik guys Wuh Keras banget Nice Agak ragu Jadi gue agak Maju ke depan guys ya Wuh Wow Wow Masih bisa Jash Keren juga mereka guys Masih bisa Nakukin Serve dari Nishikawa Nice Nice Ini kita gak bisa 4 meter ya teman Ah maksud gue Lemparan yang tinggi gitu loh Ah Lemparan biasa Akrum guys Masih pemula Ajarin dong Pusepuh Ajarin Aku Kudongku Sepuh Hehehe Siku mula Aku Puh Alright Alright Oh Hampir Nice Not too bad Quick attack Terlalu jauh guys Kalian harus bisa Mengira-ngira gitu ya Apakah Spike ini keluar Atau enggak ya Kayak gitu teman Karena di The Spike PC Itu lebih Akurat cuy Untuk arahan Spike nya itu ya Jadi kalian gak bisa Main Baku hantam Saja teman Hehehe Nice Nice Itu dia guys Kita maju Selangkah Atau dua langkah ya Mundur lagi Nah Oh Untung lewat Net guys Gue gak sampe Loh 4 meter Lo Gak sampe guys Alright Alright Nah Kesalahan yang selanjutnya Kalian menggunakan Gamepad Yang rusak Ya Gih Kesalahan pemula Teman Gue tuh pake Gamepad yang Apa ya Vibe nya itu kurang Guys Tombol-tombolnya itu Terlalu ringan ya Ternyata itu Mempengaruhi juga Ke gameplay Jadi Kalian pastikan Pake gameplay Yang baik Dan benar Waduh Pake gameplay Yang baik Dan benar Tuh kayak gimana Bang Adi Ya Yang minimal 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 Gak ada kabelnya Jadi gue ada kabelnya Guys Itulah Seorang pemula Yang tidak punya Modal ya Waduh Maafin aku Dompuh Cepuh Aduh Gue harusnya Mencontohkan Yang salah-salah Doang Ya Geisha Sesuai yang Gue katakan Tadi Ya Geisha Nice try Nice try Wow Wow Di block Good blocking Behind high Kita aktifkan Sajuan skill Terlalu Lama ya Gue mendelainya Terlalu lama Temen Not too bad Not too bad Keluar ya Dipis banget Itu coy Ouch Out Tentunya Wah Doyan banget Ini setter gue Ngumpan tinggi-tinggi gitu Nice Yang sampai Salah pick Setter ya Menurut kalian Siapa setter terbaik Untuk Nishikawa Kalian bisa Comment di bawah Oh no Gue salah Kalah Speed Dia kalah speed Gapapa guys Gapapa Bangun lagi Bangun Alright Alright Satu pun lagi Temen Nah itu dia ya Kesalahan formula Berikutnya Terlalu memaksakan Ketika menggunakan Nishikawa Temen Sudah tau Kondisinya Tidak memungkinkan Tapi kita tetap Pemaksa Sehingga Spike Yang dilakukan Tidak terlalu Baik guys Kayak gitu Itulah kesalahan Kesalahan Pemula ya Temen Jadi kalian Jangan Kayak gitu Ya guys Intinya Jangan kayak gitu Hindarkan lah Agar kita Mendapatkan Hasil yang Lebih baik Nishik Oke Menjadi segitu Dulu untuk Kesalahan Kesalahan Mulai Yang biasa Dilakukan Tentunya Kayak gue Gue adalah Seorang Pemula Dan Semoga aja Kalian Makin Jago Makin Isikawa Dan Gue juga Tentunya Dan terima kasih Banyak Bagi-bagi yang sudah Nonton video ini Jangan lupa juga Like videonya Agar channel ADX semakin Berkembang Terima kasih